Berita terkini, gempa tektonik magnitudo 5,8 di Kirom, Jayapura, Papua, tanpa potensi tsunami. Pada hari Senin, tanggal 13 November tahun 2023, pukul 3.38 waktu Indonesia Barat, wilayah Airu, Jayapura, Papua, dikejutkan oleh gempa tektonik dengan magnitudo 5,8. BMKG melakukan analisis mendalam terhadap kejadian ini, mengidentifikasi epicenter gempa berada pada koordinat 364 derajat lintang selatan, 140,38 derajat bujur timur, terletak di darat wilayah Airu, Jayapura, Papua, pada kedalaman 48 km. Gempa ini diklasifikasikan sebagai gempa dangkal yang disebabkan oleh deformasi batuan di zona Mambera Motras dan Vault Belt. Analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa ini memiliki mekanisme pergerakan naik trus vault. Dampaknya terasa di daerah Kirom dengan skala intensitas 3mmi, getaran dirasakan nyata dalam rumah. Terasa getaran seakan truk berlalu, dan di daerah Jayapura dengan skala intensitas 2mmi, getaran dirasakan oleh beberapa orang, benda-benda ringan yang digantung bergoyang. Meskipun berdampak, hasil pemodelan menegaskan bahwa gempa ini tidak berpotensi tsunami. Hingga pukul 4.10 waktu Indonesia Barat, BMKG belum mendeteksi aktivitas gempa susulan aftershock. Sementara itu, masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Disarankan untuk menghindari bangunan yang mungkin retak atau rusak akibat gempa, serta memastikan keamanan bangunan sebelum kembali ke dalam rumah. Rekomendasi terakhir adalah untuk mendapatkan informasi resmi hanya dari sumber terpercaya, seperti BMKG, yang menyebarkan informasi melalui saluran komunikasi resmi yang telah terverifikasi. Semoga informasi ini membantu dan memastikan keselamatan masyarakat setempat.